Halo teman-teman apa kabar ya tanggal 21 Mei 2022 ada peristiwa menarik pada Rakernas Projo yang ada diadakan di Magelang Jawa Tengah Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan satu pernyataan yang sangat menarik beliau bilang begini urusan politik ojo kesususek jangan tergesa-gesa ojo kesusu jadi itu ditafsirkan oleh beberapa orang dengan tafsir yang berbeda-beda saya hanya ceritain ya saya ceritain apa yang ada bagi Projo ojo kesususek jangan tergesa-gesa mereka artikan bahwa kebetulan waktu itu Bapak Ganjar bersama-sama dengan Pak Jokowi hadir di situ jadi bagi Projo ojo kesususek ini adalah orangnya adalah mana ini adalah ini inilah ini dari Projo ya dari Projo tapi ada menarik juga seperti yang kita ketahui bahwa di LA di LA dan Kanada waktu pemilihan Jokowi ada yang sangat grup yang sangat kuat yang bernama Rejo singkatan relawan Jokowi waktu itu banyak kaos-kaos dibagikan di relawan Jokowi dan banyak dipakai di berbagai state di 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 mana di Amerika dan di Kanada dan kita tahu bahwa ketua Rejo adalah padar misal ya tapi ada sinyalir oleh Rejo ojo kesususek itu disinyalir mengarahkan pada ini Pak Muldoko Pak Muldoko ya Nah terus belakangan ini juga minggu lalu kita meraihkan hari kebangkitan nasional Indonesia kebetulan ada seseorang ada seorang pejabat kita yang cukup yang dinilai cukup banyak berkontribusi pada masyarakat LA karena beliau keluarga beliau menyumbang satu juta dolar untuk membangun Masjid Tauhir di LA yaitu Eric Tauhir beliau hadir di LA minggu lalu pas perayaan kebangkitan nasional dan bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat di LA ya jadi ikut bersama-sama jadi ini bukan dari kegiatan pemerintah tapi kegiatan masyarakat dan kebetulan beliau ada karena menghadiri graduation putranya kalau saya enggak salah dua-duanya di Boston dengan di Los Angeles dan beliau hadir sekalian hari disitu ya ini adalah Pak Tauhir dan tentunya dari kita dengar-dengar dari PDIP mencalonkan Mbak Puan of course ya dari Mbak Puan kita dengarnya begitu dari instruksi dari atas tapi bagaimana dengan pandangan kami bukan kami masyarakat kami di LA di Los Angeles ya kita tahu bahwa Los Angeles ini adalah 60% diaspora Indonesia tinggal di sini jadi merupakan barometer ya Bagaimana barometer di LA ya jadi yang banyak yang saya dengar saya dengar ya bukan penapa saya saya dengar banyak yang mendukung diantara semua ini adalah ini dan kemungkinan mereka berkata bahwa mau dipacokan dengan ini jadi yang perlu kita amati dan cermati adalah dari PDIP yang cukup banyak karena pada waktu itu PDP mendukung Jokowi jadi yang saya dengar saya dengar bukan saya bukan pendapat saya yang saya dengar karena orang-orang yang ngomong bahwa the reason PDP the reason orang-orang mendukung PDP ya sedangkan hampir 93% di elek karena faktor Jokowi ya jadi bukan faktor partai ya jadi kemungkinan kalau PDP memaksakan untuk mendukung Mbak Mbak kita kemungkinan bisa kalah disini di LA orang-orang bisa berpindah partai gitu loh ya jadi tidak menjamin partainya karena dulu orang mendukung pada partai PDIP setahu saya yang saya dengar karena faktor Jokowi ya jadi faktor siapa yang akan diusung itu yang paling penting jadi bukan masalah partai bukan masalah grup or or mas seperti Rejo tapi siapa yang mau diberdukung itu yang paling penting yaitu aja yang sedikit saya mau share mengenai kata Ojo Kususu ini Ojo Kususu ini yang di interpretasikan oleh kami di Los Angeles itu aja terima kasih